Benarnya harus sesuai dengan betulnya Aku telah sholat persis seperti caramu sholat Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Kita bahas disini Yang termasuk goror Bahkan dalam pembahasan kita kali ini Nanti mencakup macam-macam masalah Gorornya ada Zolim yang sudah pernah kita bahas Gak ada, ribanya juga ada Yaitu tentang masalah asuransi Kita nanti lihat dari sejarahnya dulu Kompeten hukumnya dan alasan Hukumnya itu dikatakan hal Kita akan disebutkan Poin-poin ini oleh wisatuan Asuransi atau insuransi Atau insuransi Nanti bisa dilihat di cetakan ke-22 Dari buku wisatuan Di alaman 291 Pengertiannya asuransi Asuransi yaitu perjanjian Antara penanggung atau perusahaan Asuransi dengan tertanggung Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung Atas resiko kerugian yang terterat Di dalam perjanjian dan bertanggung jawab Tertanggung berkewajiban membayar premi Kepada perusahaan asuransi Baik kita lihat beberapa poin dulu ya Dari pengertian ini Yang pertama disini ini ada perjanjian Untuk Dari perusahaan asuransi Dengan tertanggung untuk memberikan Ganti rugi Jadi ada ganti rugi Kemudian Ini dikarenakan risiko Adanya risiko kecelakaan Atau masuk rumah sakit Butuh berobat Ya bisa Terus Dengan catatan disini Dibuat perjanjian Yang tertanggung tadi Membayarkan premi Yang tertanggung tadi Itu membayarkan premi Membayarkan premi Setiap bulan Atau Setiap tahun Ada premi yang start Ya terus Sejarah asuransi konvensional Sekarang kita lihat sejarah asuransi konvensional Ya terus Asuransi modern muncul pertama kali Di Italia Pada abad ke-14 Masehi Nah terus asuransi kecelakaan Ini muncul pertama kali di Italia Jadi bukan dari negara Islam disini ya Dari Italia pada abad ke-14 Masehi Yaitu asuransi laut Kita lihat bentuknya Para pedagang membawa dagangan mereka Dengan jasa kapal laut Di waktu itu Kapal laut merupakan Sarana transportasi Dengan resiko tinggi Maka muncullah polis asuransi Dimana para pedagang membayar sejumlah uang Kepada suatu pihak Dan bila terjadi kerusakan Atas barang Atau hilang selama dalam perjalanan Maka pihak tersebut Mengganti seluruh keubian Nah lihat Bila Pedagang tadi kan Pedagang membayarkan sejumlah uang Kepada suatu pihak Dan Bila terjadi kerusakan Bila terjadi kerusakan Atas barang Atau hilang Selama dalam perjalanan Maka pihak tersebut Mengganti seluruh kerugian Ya pihak tersebut Mengganti seluruh kerugian Sekarang asuransi ini Karena asuransi ini Dianggap menguntungkan Kedua belak pihak Maka orang-orang melakukan Perjanjian asuransi Secara luas Akhirnya karena dirasa Itu menguntungkan Antara dua belak pihak Dari pihak Penanggung Dan yang tertanggung Maka dibuatlah asuransi tersebut Terus Setelah terjadi kebakaran hebat Di kota London Yang menghanguskan Hampir 13.000 rumah Tempat tinggal Dan 100 gereja Pada tahun 1666 Masahi Muncul di Inggris Asuransi kebakaran Nah tadi asuransi laut Sekarang asuransi kebakaran Terus Pada abad ke-18 Asuransi kebakaran Muncul di Amerika Birman dan Perancis Ya terus Kemudian pada abad ke-19 Asuransi mulai masuk Ke negara Islam Ibnu Abidin Ulama Syam Madhab Hanabi Wafat 1836 Masahi Telah mempaduakan Haram Hukum Sawkarom Nah pada abad ke-19 Asuransi mulai masuk Ke negara Islam Di antara ulama Yang mempermasalahkan Asuransi ini Dan ulama Dari Mazhab Hanabi Ibnu Abidin Dia patuakan Haram Terus Ia berkata Ia berkata Ini pembahasan penting Tentang Sawkarom Yang dibayarkan Oleh pedagang Sebagai himbalan jaminan Yang diberikan oleh Kabir Harbi Banyak pertanyaan Tentang hukum Sawkarom Dewasa ini Yaitu Telah menjadi tradisi Di kalangan para pedagang Apabila mereka Menyewa kapal barang Milik seorang Kabir Harbi Mereka membayar Sewa Dan juga membayar Sejumlah uang Untuk Kabir Harbi Di genderinya Bayaran ini Dinamakan Sawkarom Jika terjadi Kecelakaan Dan barang niaga Di kapal terbakar Tenggelam Atau dirampok Maka Kabir Harbi Tersebut Memberikan jaminan Atau mengganti barang Sebagai himbalan Dari sawkarom Yang diperimanya Jadi Baik kalau barangnya Itu rusak Terbakar Tenggelam Dirampok Yang itu ada Ganti rugi Kabir Harbi tersebut Mempunyai agen Di negeri kita Atau Islam Berada di Besisir pantai Agen tersebut Menerima Sawkarom Dari para pedagang Izin tinggal mereka Disetujui oleh Sultan Apabila terjadi Kecelakaan Pada barang pedagang Maka agen tersebut Memberikan ganti rugi Nah Terus menurut saya Menurut saya pedagang tidak halal Mengambil ganti rugi tersebut Karena ini termasuk tanggung jawab Atas sesuatu yang dia tidak seharusnya Bertanggung jawab Nah pedagang tidak halal Menerima ganti rugi Tadi Nah pedagang tidak halal Menerima ganti rugi Tadi Dan seterusnya Mencanggung seluruh aspek kehidupan Jadi seluruh aspek kehidupan Itu ada Asuransi pendidikan Asuransi kesehatan Asuransi jiwa Asuransi Bahaya perang Ya Asuransi di hari tua Macam-macam Dan bentuknya di jaman ini Semakin berkembang Bahkan kalau kita Beli sebuah mobil Misalnya Nanti ada Form yang kita isi Untuk menentukan Asuransi ini Nanti asuransi karena banjir Nanti asuransi karena kebakaran Asuransi karena rusaknya mobil Dan macam-macam Nah bentuknya Bahkan untuk satu barang Itu bisa bentuk Beberapa asuransi Nah terus Hukum asuransi sekarang Hukum asuransi Asuransi semenjak Kemunculannya Telah diharungkan oleh Para ulama Baik perorangan Maupun lembaga Nah jadi secara Perorangan ulama Mengharungkannya Bagi ditugas secara Lembaga juga diharungkan Pada tahun 1978 Dalam Muqtamar 1 Al-Majmah Al-Fiki Al-Islami Divisi Fiki Haram-Bitong Alam Islami Di Mekah Telah diputuskan Bahwa asuransi Dimana segala jenisnya Adalah haram Bunyi keputusan tersebut Setelah melakukan Kajian yang mendalam Dan mendiskusikan Maka majlis Al-Majmah Memutuskan Berdasarkan Suara terbanyak Bahwa asuransi Konvensional Dengan segala bentuknya Asuransi jiwa Asuransi niaga Dan lainnya Adalah haram Sampai asuransi jiwa Niaga Diukumi haram Terus pada tahun 1985 Pada tahun 1985 Para ulama Islam Sedunia Yang berada Di bawah Oki Dalam konferensi Kedua Di jendat Sepakat Mengeluarkan Keputusan nomor 9 1985 Yang berbunyi Transaksi asuransi Dengan premi Tertentu Yang diselenggarakan Oleh perusahaan Asuransi Merupakan Transaksi Dengan tingkat Goror Atau Spekulasi tinggi Jadi disitu Tingkat Goror Spekulasi tinggi Yang kita sudah bahas Dalamnya itu Nanti ada Mukhotoro Ada Kimar Judi Mukhotoro itu Untung-untungan Dan nanti Bentuk-bentuk Goror Yang lain Yang jelas ini Spekulasi tinggi Terus hal ini Hal ini membuat Hukum transaksi Asuransi batal Menurut syariat Oleh karena itu Transaksi ini Diharamkan Islam Oleh karena itu Asuransi ini Diharamkan Islam Pada tahun 2006 A.A.O.F.D Juga menegaskan Kembali Haramnya Asuransi Dalam pasal 26 Tentang At-Takmin Al-Islami Ayat 2 Yang berbunyi Hukum asuransi Konvensional Menurut syariat Adalah haram Nah sekarang kita lihat Alasan-alasan haram Dari sisi dalilnya Beberapa poin Nanti dijelaskan oleh Ustaz Tengwandi Sisi pendalilannya Kenapa asuransi Itu haram Dalil-dalil Asuransi haram Keputusan lembaga-lembaga Fatwaan Internasional Yang mengharumkan asuransi Didasarkan kepada Dalil-dalil berikut Yang pertama Polisi asuransi Termasuk dalam Akad Tukar-menukar Tukar-menukar uang Dengan uang Di dalamnya itu ada Istilah Short Short itu Tukar-menukar Uang dengan uang Uang dengan uang Ingat dalam aturan Komoditi Barang di bawih Kamu di tempat Yang diberikan Umumnya 6 Emas Perak Gandum malus Gandum kasar Kurma Garam Emas Perak Ini misalkan Dengan mata uang Maka mata uang Masuk juga dalam Maka rupiah Itu masuk dalam Komoditi Syaratnya Jika Walaupun nanti Pembahasannya Di pembahasan Tiba Namun saya Majukan Untuk memberikan Penjelasan Apa yang dimaksudkan Dengan short Syaratnya Ketika menukar Uang dengan uang Atau emas Dengan kemas Yang sejenis Maka syaratnya Dua Yang pertama Harus Dan biadin Tunai Ada uang A ini Tukar dengan uang B Langsung Di tempat Kemudian yang kedua Pakat tersebut Harus Memislam Memislim Pimbangannya Takarannya Atau jumlahnya Sama Misalnya Satu juta Ingin ditukar Dengan duit Pecah Sepuluh ribu Maka Satu juta Harus dapat Juga Sepuluh ribu Yang nilainya Juga Satu juta Gak bisa Satu juta Kemudian ditukar Dengan Sembilan ratus Sembilan puluh Rupiah Itu namanya Sorak Jadi Alasan yang orang pertama Ini adalah Masalah sorak Dikar Menukar uang Dikar uang Akat asuransi ini Mengandung Moral Atau ketidakjelasan Tingkat tinggi Pihak tertanggung Pada saat Melakukan akat Tidak tahu Berapa jumlah uang Atau premi Yang harus ia bayar Karena Jika terjadi Kerugian Yang dipertanggungkan Setelah Pembayaran premi Pertama Maka Akat langsung Berakhir Dan pihak tertanggung Memperoleh Ganti rugi Dan jika Tidak terjadi Kerugian Maka Pihak tertanggung Terus membayar premi Jika waktu yang telah disepakati Kerugian pertama Dalam masalah source ini Padahal kan harus ada Cash Dan jumlahnya Jumlahnya harus jelas Ini saja Untuknya terpremi Belum tentu Disini Premi Bisa tor Bisa jadi terjadi Eksiden Langsung Dia dapat Ganti rugi Bisa jadi Tidak terjadi Eksiden Dia terus Bayar premi Pada saat Akan dilakukan Pihak penanggung Juga tidak tahu Berapa jumlah uang Yang akan Dia berikan Jika terjadi Resiko yang Ditanggungkan Dari sisi Premi yang setor Tidak jelas Bisa jadi Pihak penanggung Memberikan Seperti yang disepakati Dalam polis Dan bisa jadi Dia tidak Memberikan apapun Kepada pihak Tertanggung Jika resiko Tidak terjadi Nah lihat Penanggung Bisa jadi Memberi Ganti rugi Tadi bisa jadi Tidak ketika Eksiden tidak terjadi Terus tingkat goror Tingkat goror Dalam polis Asuransi ini Sangat tinggi Dan Nabi S.A.W. Telah mengharungkan Tukar-menukar Atau jual-beli Yang menanggung Mengandung goror Nah disini Sorofnya itu Mengandung goror Karena premien Dibayar Tidak jelas Maka sorofnya Disini Mengandung goror Tukar-menukar uang Disini Mengandung goror Nah Rasulullah S.A.W. Anbaik Berarti yang pertama Masalahnya adalah Sorofnya Tukar-menukar uang Jadi kan uang pertama Yang disetap premien Yang diterima itu Klaim Itu tidak jelas Dan ini Kita katakan Mengandung goror Dan hadis katakan tadi Rasulullah S.A.W. Dari abu raya Melarang jual Dari goror Hadis duit Terus alasan yang kedua Polis asuransi Termasuk Kimar Atau judi Nah lihat Polis asuransi Itu termasuk Kimar Jadi bentuknya Disini Kimar Judi Kita sudah terangkan Ketika bahas Masalah Kimar Sebelumnya Ada disinggung sedikit Tentang Kimar Kimar itu ada Permainan Atau perlombaan Terus disitu Dipasang taruhan Ini makin jelas Ada beberapa perlombaan Memang nanti Aku disebut Dari Pusat Irwandi Saya juga sudah tulis Ini dalam Viki perlombaan Intinya Ada Kimar Masuransi Coba kita lihat bentuk Karena bisa jadi Pihak tertanggung Baru membayar Premi pertama Dan terjadi Kerugian yang Dipertanggungkan Maka pihak tertanggung Memperoleh uang Dari pihak penanggung Jauh lebih besar Daripada yang Dibayarnya Pihak tertanggung Beruntung Dan pihak penanggung Merugi Dan jika Premi dibayarkan Sampai waktu Yang ditetapkan Dalam perjanjian Dan tidak terjadi Kerugian Maka pihak tertanggung Merugi Dan pihak penanggung Beruntung Ingatnya Sifat Kimar itu Ada yang Untung besar Ya yang menang Judi kan dia Untung besar Kemudian ada yang Rugi besar Lagi ada yang Untung besar Dan ada Satu pihak beruntung Maka pihak lainnya Merugi Ada yang Untung besar Ada yang rugi besar Terus Allah telah Mengharamkan Allah telah mengharamkan Perjudian dalam Filmannya Baca Al-Mahidah Baca Al-Mahidah Sekarang yang Polis asuransi Adalah akan Tukar-menukar Uang Dengan uang Atau SOR Karena pada Saat tertanggung Menerima uang Ganti rugi Berarti Yang memberikan Uang dalam Bentuk Premi Dan penerima Uang dalam Bentuk Ganti rugi Terus Dalam akan Tukar-menukar Uang Dengan uang Bila uangnya Sejenis Disyaratkan Harus sama Nominalnya Nah Tadi yang kita Sudah singgung ya Uang sejenis Saya tukar rupiah 1 juta rupiah Dengan pecahan 10 ribu Harus dapat juga 10 ribu Yang nilainya 1 juta rupiah Dan harus Serah terima Kunai Pada saat Isu juga Jika tidak Terpenuhi Salah satu Persyaratan tersebut Maka Akad tukar-menukar Uang Dengan uang Ini termasuk Ribah baik Penyataannya Dua persyaratan Tersebut Tidak terpenuhi Pada polis Asuransi Nah Lihat ya Dua persyaratan Tidak terpenuhi Dalam polis Asuransi Tadi Dalam akad Disyaratkan Harus nominalnya Sama Dan harus Secara terima Juga sama Buang ini nominalnya Tidak sama Premi yang disetor Ya Premi yang disetor Dengan klaim Tidak sama Berarti Tidak mislan Bimislin Kemudian Juga tidak Diterima Cash Padahal Sini sorong Ya Artinya Tidak ada Boleh ada Tenggang waktu Saya mau tukar 1 juta Dengan pecahan 10 ribu Nilainya 1 juta Harus buka Saat itu Tidak boleh Ada yang tertunda Nah maka disini Ada 2 2 macam masalah Yaitu tadi Ribanya itu Karena Karena Premi dan Klaim tidak sama Nah kemudian Kemudian yang kedua Dikarenakan Serat terima Tidak sunai Terangkan Tertunda Jelas Premi dulu Baru Klaim nanti Belakangan Serat terima Tidak Unai Terus Pada 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 saat Terjadi Perbedaan Antara Nominal Premi Yang dibayar Dengan Ganti Rugi Yang diterima Maka Transaksi Ini dinamakan Ribafotel Dan Nasi Nah ini Ini namanya Ribafotel Premi dan Klaim tidak sama Itu ribafotel Kalau Selamat Terima Tidak Tunai Itu Dimana Si A Dua Jenis Riba Sekaligus Dalam Akat Asuransi Dres Yaitu Nominal Kedua Uang Tidak Sama Dan Tidak Tunai Uang Premi Telah Diserahkan Beberapa Waktu Yang Lalu Namun Ganti Rugi Baru Diterima Setelah Berlalu Beberapa Waktu Dan Jika Dan jika Nominal Premi Dan Ganti Rugi Sama Maka Termasuk Riba Nasirah Nah Kalaupun Premi Dan Klaim Sama Premi Totalnya Setor 10 Juta Klaim Dia Dapat 10 Juta Maka Terjadi Disini Tidak Terima Tunai Maka Terjadi Riba Nasirah Karena Tukar Menukar Dua Uang Tidak Tunai Nah Sekarang Pengecualian Majma Al-Fiki Al-Islami Divisi Di 16 Di Emirat Arab Tahun 2005 Dengan Keputusan Nomor 149 Membolehkan Asuransi Kesehatan Bila Diterbitkan Langsung Oleh Penyelenggara Pengobatan Seperti Rumah Sakit Hukum Asuransi Kesehatan Ya Terus Jika Asuransi Kesehatan Diterbitkan Langsung Oleh Badan Penyelenggara Pengobatan Maka Hukumnya Dibolehkan Syariat Dengan Disini Ingat ya Penyelenggara Pengobatan Bukan Pihak Lain Bukan Pihak Lain Selain Penyelenggara Tadi Bukan Pihak Ketiga Jadi Yang Keluarkan Penyelenggara Pengobatan Tadi Dengan Syarat Teknisnya Harus Diperhatikan Agar Woror Dapat Ditekan Seminimal Mungkin Karena Hukum Woror Yang Sedikit Dimaafkan Terus Dan Dan Woror Yang Dibutuhkan Orang Banyak Dan Sangat Mendesak Seperti Menyelamatkan Jiwa Akal Dan Keturunan Dan Tiga Hal Ini Termasuk Hal Yang Sangat Penting Dijaga Syariat Islam Maka Hukum Woror Dimaafkan Di antara Hal teknis Yang penting Diperhatikan Di antara Hal teknis Yang penting Diperhatikan Membuat Perjanjian Yang Sangat Rinci Dan Jelas Tentang Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak Memeriksa Kondisi Kesehatan Pihak Tertanggung Terlebih Diperkirakan Jenis Pengobatan Dan Biaya Yang Akan Ditanggung Oleh Asuransi Biar Nanti Jenis Pengobatannya Jelas Terus Tiga Tagian Pembayaran Yang Diklaim Oleh Pihak Rumah Sakit Harus Sesuai Dengan Tindakan Pengobatan Yang Telah Diberikan Kepada Pihak Tertanggung Bukan Berdasarkan Rekayasa Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Asuransi Komersial Nah Disini Ada Rekayasa Ini Memperhatikan Keputusan Diatas Memperhatikan Keputusan Diatas Dapat Dipahami Bahwa Lembaga Fiji Internasional Ini Membolehkan Asuransi Kesehatan Atas Dasar Bahwa Boror Dalam Beberapa Kondisi Sebagaimana Telah Dijelaskan Sebelumnya Dibolehkan Di antara Bila tingkat Boror Rendah Dan Bila Akan Tersebut Dianggap Mendesak Diatas Goror Rendah Kemudian Goror Nya Disini Karena Mendesak Seperti Kemarin Kita Sebut Goror Pada Kebutuhan Pokok Ini Kebutuhan Mendesak Misalnya Jual Beli Telor Telor Itu Itu Dalamnya Enggak Terlihat Kita Cuma Beli Bagian Luarnya Taunya Kita Enggak Tahu Dalamnya Itu Bagus Atau Tidak Namun Telur Ini Harus Dijual Dikaren Orang Itu Butuh Maka Karena Kebutuhan Mendesak Goror Nya Ini Karena Enggak Semua Terlalu Terbuka Juga Ngapain Pendagang Itu Buka Goror Ini Mendesak Kebutuhan Maka Tidak Ada Masalah Maka Ini Disamakan Dengan Dua Faktor Ini Terdapat Pada Asuransi Kesehatan Karena Goror Rendah Dan Karena Mendesak Lalu Yang Diterbitkan Oleh Pihak Rumah Sakit Ingat Dengan Catatan Diterbitkan Oleh Rumah Sakit Berarti Kalau ada Yang nanti Nanya Tentang BPJS Nah Itu Nanti Ada Pembahasannya Sendiri Kalau Ini Kita Masih Bahas Jika Diterbitkan Oleh Rumah Sakit Kalau BPJS Nanti Ada Di Dua Pertemuan Berikut Terus Hampir Sama Hampir Sama Dengan Asas Pengecualian Hukum Haram Asuransi Yang Diputuskan Oleh Al-Majma Al-Qi Al-Islami Diatas Dr. Yusuf Ashubayli Juga Mengecualikan Haramnya Asuransi Pada Beberapa Kondisi Karena Menurut Beliau Asuransi Komersial Diharamkan Disebabkan Mengandung Borer Dan Borer Pada Kondisi Tertentu Tidak Diharamkan Dan Tidak Merusak Keabsahan Akan Di Antara Kondisi Tersebut Yang Satu Apabila Kemberadaan Asuransi Dalam Sebuah Akan Hanya Sebagai Pengikut Nah Jika Asuransi Sebagai Pengikut Nah Ini Mestering Kita Saya Maksudnya Beli Barang Saya Bukan Maksudnya Asuransinya Namun Di dalam Aturan Beli Barang Ini Harus Disertakan Asuransi Contoh Saya Beli Tiket Tiket Itu Disertakan Asuransi Apakah Boleh Saya Beli Tiket Padahal Saya Disitu Ada Polis Juga Harus Ikut Asuransi Nah Ini Ikutan Namanya Nah Ini Kondisi Terbentuk Tidak Diharomkan Dan Tidak Merusak Keasana Akad Jadi Goror Disini Goror Asuransi Yang Tidak Goror Asuransi Yang Tidak Merusak Akad Si Kelapa Tadi Satu Asuransi Jadi Ikutan Terus Baca Misalnya Pembelian Barang Elektronik Mobil Tiket Angkutan Umum Darat Laut Dan Udara Dan Lain Lain Yang Tercantum Dalam Angkat Pengembelian Kewajiban Membayar Asuransi Hal Ini Dikecualikan Karena Status Asuransi Disini Hanya Sebagai Pengikut Dan Bukan Tujuan Dalam Transaksi Maka Kemberadaan Asuransi Disini Tidak Merusak Akad Dan Hukumnya Boleh Namun Disarankan Jika Ada Pilihan Misalnya Bilih Mobil Pilihan Biasanya Ditawarkan Oleh Selesnya Pak Bu Ini Mau Asuransi Atau Tidak Nah Itu Kan Ditawarkan Jadi Bukan Keharusan Gitu Kalau Memang Tidak Harus Pakai Asuransi Tidak Tidak Ada Masalah Gitu Dia Tidak Ambil Tidak Masalah Terus Yang Kedua Apabila Asuransi Komersial Tersebut Merupakan Suatu Kebutuhan Orang Banyak Asuransi Komersial Ini Kebutuhan Orang Banyak Misalnya Suatu Negara Mewajibkan Setiap Pemilik Kedaraan Bermotor Membayar Asuransi Terhadap Tidak Tidak Jika Terjadi Kecelakaan Maka Warga Negara Tersebut Tidak Ada Pilihan Selain Membayar Asuransi Bukum Ini Tidak Dihalongkan Karena Dia Membayar Dalam Rangka Terpaksa Yang Tidak Mungkin Mendapat Izin Mengemudi Tanpa Membayar Asuransi Sedangkan Dia Sangat Membutuhkan Untuk Mengemudi Kedaraan Bermotor Sedangkan Dia punya Kebutuhan Untuk Mengemudi Kendaraan Bermotor Jadi Ini Karena Kebutuhan Orang Bagi Jadi Ketika Dia Membuat Misalnya Asuransi Ini Ada Terus Yang Ketiga Apabila Asuransi Komersial Diterima Tanpa Premi Asuransi Komersial Diterima Tanpa Premi Terus Misalnya Asuransi Kesehatan Yang Diberikan Oleh Perusahaan Kepada Para Karyawannya Tanpa Mewajibkan Mereka Membayar Premi Nah Lihat Ini Dari Perusahaan Yang Beri Tanpa Setiap Pegawai Itu Bayar Premi Terus Maka Hukumnya Maka Hukumnya Boleh Karena Karyawan Hanya Mendapat Hibah Dari Perusahaan Dan Hibah Tidak Disyaratkan Harus Terbebas Dari Goror Dan Hibah Tidak Disyaratkan Harus Terbebas Dari Goror Ini Cuma Hibah Dari Pihak Pengusahaan Jadi Bukur saya Pahami Ini Ternyata Asuransi Diterima Tanpa Premi Maka Dia Boleh Manfaatkan Terus Senada Dengan Pendapat Di Atas Jawaban Syekh Munajid Ketika Ditanya Tentang Hukum Menggunakan Asuransi Kesehatan Yang Diberikan Oleh Perusahaan Dengan Cuma-cuma Tanpa Pegawai Harus Membayar Premi Hukumnya Boleh Karena Karyawan Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Tersebut Tidak Membayar Premi Asuransi Jadi Kalau Pegawai Tidak Membayar Premi Asuransi Perusahaan Itu Yang Memberikan Sebagai Bentuk Apa Ya Hadiah Balas Jasa Pada Karyawannya Bentuk Tanggung Jawab Pada Karyawannya Tidak Ada Masalah Terus Untuk Asuransi A Dan B Apakah Orang Yang Terpaksa Melakukan Asuransi Boleh Memanfaatkan Ganti rugi Yang Diberikan Oleh Asuransi Bila Terjadi Resiko Yang Dipertahungkan Lihat Di sini Ini Pertanyaannya Untuk Yang Asuransi Jadi Pengikut Kita Kena Risiko Boleh Nggak Kita Manfaatkan Asuransi Tadi Atau Yang Kedua Asuransi Ini Kebutuhan Orang Banyak Misalnya Tadi Pada SIM Pada SIM Kita Buat Ada Asuransinya Boleh Nggak Kita Manfaatkan Asuransi Tersebut Nah Terus Dalam hal Ini Para Ulama Kontemporan Berbeda Pendapat Nah Sekarang Kita Masalah Manfaatkan Asuransi A Dan B Tadi A Dan B Asuransi A Itu Asuransi Ini Pengikut Sebagai Pengikut Yang Kedua Yang Asuransi B Itu Asuransinya Itu Kebutuhan Orang Banyak Suatu Kebutuhan Orang Banyak Ya Terus Baca Ada Dua Pendapat Dalam hal Ini Pendapat Pertama Tidak Boleh Dia Memanfaatkan Uang Ganti Rugi Yang Diberikan Kecuali Seukuran Dengan Uang Yang Telah Dia Bayar Selama Ini Pia Asuransi Tersebut Pendapat Ini Merupakan Pendapat Mayoritas Para Ulama Kontemporan Jadi Preminya Berapa Yang Disetor Klaim Yang Dia Manfaatkan Cuma Sebatas Itu Saja Ini Untuk Yang Jenis Pertama Tadi Hanya Asuransi Sebagai Pemikut Seperti Asuransi Ketika Beli Mobil Tiket Angkutan Umum Ya Dan Seterusnya Terus Yang Kedua Pendapat Kedua Ia boleh Memanfaatkan Uang Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh Pia Asuransi Namun Yang Lebih Baik Ia Mengambil Klaim Ganti Rugi Dan Jika Dia Termasuk Fakir Miskin Halal Baginya Memanfaatkan Uang Tersebut Nah Kalau Dia Fakir Miskin Bisa Memanfaatkan Uang Tersebut Berarti Kalau Jumlahnya Walaupun Lebih Besar Sini Dik Disyaratkan Dan Jika Dia Bukan Fakir Dan Miskin Maka Kelebihan Dari Premi Yang Dibayar Selama Ini Disalurkan Untuk Fakir Miskin Atau Kepentingan Puh Kalau Dia Pun Sudah Dapat Klaim Dan Itu Kelebihan Yang Ada Dari Premi Maka Baik Ditap Serahkan Pada Miskin Atau Kepentingan Pendapat Ini Pendapat Ini Didukung Oleh Profesor Dr. Al-Khaslan 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 Dengan Dalil Lebih Dekat Kepada Keadilan Karena Dia Dipaksa Membayar Premi Maka Ketika Dia Mendapatkan Ganti Ruhi Maka Itu Juga Menjadi Artinya Berarti Kesimpulannya Seperti Ini Yang Hati-hati Pendapat Pertama Pendapat Kedua Ini Juga Kuat Yang Boleh Manfaatkan Uang Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh Pek Asuransi Walaupun Itu Besar Namun Tadi Kalau Untuk Pakir Miskin Ada Pendapat Kedua Tadi Kalau Untuk Pakir Miskin Bisa Manfaatkan Tapi Kalau Untuk Yang Bukan Pakir Miskin Baiknya Dia Salurkan Kelebihan Dari Preminya Tadi Kepada Pakir Miskin Atau Untuk Kepentingan Umum Wallahu A'lam Biswa Selanjutnya Nanti Ada Solusi Untuk Asuransi Komersil Tadi Konvensional Ada Asuransi Syariat Kita Bersi Pertemuan Berikut Dan Setelah Itu Baru Kita Bersi Bersi BPJS BPJS Tidak Saya Jawab Jika Ada Yang Mau Berit Nanti Dua Perkemuan Lagi Untuk BPJS Insya Baik Nanti Ada Lewat Telepon Ada Lewat Zoom Nanti Bisa Biliran Untuk Bertanya Nanti Dari Telepon Telepon Interaktif 0812 281 85131 Kemudian Nanti Lewat Zoom Bisa Bertanya Juga Dan Nanti Yang Masuk Lewat Whatsapp Ya Monggo Nanti Setengah Jam Kedepan Insya Allah Disilakan Mungkin Lewat Telepon Silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Ustaz Dengan Aldo Di depo Dengan siapa Aldo Aldo Di depo Silakan Ustaz Mau tanya Tentang Yang tadi Dibahas Dibahas Tentang Bisnis Jadi Yang Ini POSnya PO PO Makanan Jadi Misalnya Kakak saya Punya Usaha Makanan Kemudian Pemesan Itu Pemesan Misalnya Di pesan hari ini Diantarkan besok Diantarkan besok Ke alaman Nah Tapi Dibayarnya Setelah makanan Itu Sampai Setelah makanan Itu Diterima oleh Pemesan Nah Sepertinya Apa Dibolehkan Kemarin Di Istisna Itu Dibayar Di depan Boleh Dibayar Pada saat Barang Diterima Boleh Boleh Jadi Tidak Masalah Ketika Dia Terima Barang Walaupun Itu Satusnya Bo Seperti Kalau kita Membayar Misalnya Kita makan Di restoran Satu restoran Dia bilang Gini Kalau misalnya Bayar Tunai Kalau misalnya Bayar Pakai Kartu Debit Ada Diskor Misalnya 50% Nah Kalau kita Bayar Pakai Debit Itu Apa Debit Itu Kan Statusnya Sama Seperti Kita Terlalu Bahas Sebelum Ada Dompet Virtual Ada Saldo Kita Disitu Kan Karena Ada Saldo Kita Disitu Maka Akibatnya Tidak Boleh Kita Mengambil Manfaat Dari Saldo Tadi Karena Statusnya Kordun Kordun Itu Utang Di Utang Walaupun Si Apa Dib Kardo Debit Ini Misalnya Bank Sebut Bank A Tidak Ada Hujungan Dengan Kesalahan Sebut Sama Seperti Yang Kita Bahas Sebelum Statusnya Kordun Itu Sama Seperti Yang Kita Bahas Kemarin Kita Nitip Uang Ke Warung Tetangga 100 Ribu Terus Kita Ngambil Tiap Ada Kebutuhan Ya Silahkan Mau Ngambil Setiap Ada Kebutuhan Tapi Tidak Boleh Memanfaatkan Diskon Dikarenakan Kamu Punya Saldo Di Tempat Saya Di Warung Ini Maka Kamu Nanti Dapat Diskon Gitu Diskon Gak boleh Dimanfaat Jadi Cuma Bayar Normal Jadi Kalau Cuma Sekadar Langsung Potong Misalnya Ada Bentuk Launch Itu Pelayanannya Cuma Pada Nasabah Bank Tentu Maksud Itu Bukan Dapat Diskon Namun Pelayanan Cuma Untuk Mereka Saja Maka Langsung Dia Bayar Dipotong Dari Debit Boleh Bayarnya Normal Bukan Dapat Diskon Semuanya Sama Tapi Bagi dia Dia Bisa Boleh Potong Dari Debit Langsung Artinya Ini Hanya Kemudahan Untuk Pendayarannya Tampak Mengambil Diskon Atau Promo Kemarin Sudah Kita Bahas Kalau Untuk Urusan DP Misalnya Kita Kita DP Duluan Kemudian Batal Itu Ada Batas Masimal Berapa Persen DP Itu Hangus Kan Kemudian Sinta Dibahas DP Itu Boleh Diambil Oleh Yang Menjual Boleh Boleh Diambil Oleh Si Penjual Itu Ada Batas Berapa Persen Atau Boleh Semua DP Yang Sudah Dibayarkan Atau Bagaimana Tidak Ada Batasan Jadi Dia Ambil Utus Semuanya Boleh Ambil Berapa Persen Juga Boleh Tergantung Sebenarnya Kerugian Dia Kalau Maka Dia Dia Mau Tarik Itu Tidak Baik Baik Mungkin Ada Yang Lewat Zoom Silahkan Bisa Bertanya Silahkan Silahkan Bumut Mainan Ya Waalaikumsalam Tolong Berbentuk Ada Bertugas Di Daerah Terkecil Tidak Ada TM Harus Ke Kota Dulu Di Bisa Tersebut Ada Ada Fasilitas Ada Masyarakat Yang Fasilitasi Untuk Mengambil Uang Dulu Tapi Ada Masyarak Raster Ke Dulu Itu Riba Bidah Transfer Ke Rekening Dulu Ada Biayanya Di Konsekuensi Transfer Berarti Konsekuensi Transfer Iya Kan Misalnya Mau Ngarik Ke Satu Juta Terus Kita Transfer Dulu Ke Yang Fasilitasi Ini Tapi Biaya Biayanya Ada Misalnya Kita Ngarik Satu Juta Jadi Biayanya Misalnya Tidak Rp30.000 Jadi Kita Bayarnya Rp30.000 Kita Bayarnya Rp30.000 Namun Ngambilnya Rp10.000 Rp10.000 Nah Ini Masalahnya Soalnya Ambil Bayar Rp1.000.30.000 Kemudian Tarik Nanti Rp1.000.000 Saja Maka Ada Penukaran Uang Yang tidak Sama Berarti Tidak Bisa Tidak Bisa Itu Ada Masalah Di Coba Saya Kaji Lagi Ini Masalahnya Bukan Penukaran Sebenarnya Transfer Ada Biaya Namun Sebenarnya Cukup Dengan Biaya Yang Ada Dari Pihak Bank Transfer Itu Bukan Dari Dia Jadi Dia Cuma Terima Saja Untuk Kalau Pakai Transfer Biaya Transfer Dari Pihak Bank Tidak Masalah Karena Konsekuensi Akad Dia Harus Kirim Ada Biaya Transfer Ini Bukan Penukaran Tapi Biaya Jasa Tapi Kalau Dia Tadi Itu Saya Hawatirkan Itu Sorok Yang Artinya Tidak Sama Terpenuh Dia Agak Berbeda Situ Dengan Pihak Allah Ruh Nanti Saya Kaji Lagi Yang Kasus Ini Soalnya Bisa Jadi Itu Biaya Jasanya Apakah Ini Masuk Biaya Jasa Atau Tidak Namun Saya Masih Jungle Di Ada Lagi Mungkin Dari Zoom Satu Lagi Selakan Nah Dari Zoom Lumayan Banyak Ustaz Tapi Kalau Masih Apaman Selakan Nanti Geliran Nanti Saya Ke WA Terus Nanti Balik Lagi Ke Zoom Lagi Nanti Masih Ya Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wraith Misalnya kita pakai Sebuah aplikasi Untuk memanfaatkan Supaya Transfer itu Misalnya Kalau Pakai bank kan 6500 Tapi pakai Aplikasi itu Jadi Transfernya Bagaimana Bagaimana Jika Bagaimana 67 Rupiah Terus 30 Rupiah Terus Abis itu Yang Rupiah Rupiah Tadi Dikumpuli Nanti Bisa Dimanfaatkan Boleh Terus ya Jadi ketika Apa tadi itu diulang Transfer kan Ustadz Biasa kan kalau pakai dari bank itu Biasa kalau beda bank 6.500 Atau 4.000 gitu kan Kalau pakai aplikasi ini Cuma 30 rupiah 67 rupiah gitu Ustadz Cuma ini harus transfer ke dia dulu Transfer ke dia dulu Terus nanti tinggal dari dia Transfer ke bank tujuan Tapi cuma kena kayak Rupiah-rupiah gitu loh 2 rupiah, 60 rupiah Saya cuma bingung kan disini Apakah secara izin dari Pihak bank seperti itu dibolehkan Atau tidak ya, saya cuma bingungnya disitu saja Kalau memang tidak diizinkan Maka jadi masalah disitu Ilegal berarti Kalau diizinkan Secara hukum sih Sasa saja boleh-boleh saja Seperti itu Seperti kemarin Ada yang lainnya juga Ada aplikasi fleet Yang itu nanti Buat biaya transfer Ketika dia Iya, biaya transfernya Jadi bisa Nol tidak ada gitu Iya, atau kadang 10 rupiah 70 rupiah Ya Secara izin coba diizinkan dulu Dibolehkan atau tidak Dari pihak bank Kalau tidak dibolehkan Berarti memang Dilegal gak boleh Karena melanggar hak Kurang lain Namun kalau secara Memang diizinkan Atau diizinkan oleh pihak bank Tidak masalah Ya Fine-fine saja Untuk menggunakan aplikasi tersebut Allah Ya Ya Di sini sebenarnya Di buku Satriwandi Ada hukum transfer Paluta asing Di sini dibahas Saya coba bacakan Salah satu fatwanya Apabila mata uang Diserahkan Nasabah kepada bank Untuk ditransfer Berbeda dengan mata uang Yang diterima Termaslahat pada prosesnya Terdiri dari sorof Karena ada terjadi Penukaran mata uang Siti ya Terus sorof dilakukan Sebelum diwala Sebelum transfer Dengan cara nasabah Menyerahkan sejumlah uang ke bank Maka bank mencatat Pembukuannya untuk Termaslahat Setelah disepakati Nilai tukar Yang di atas pada Slip transfer Lalu ditransfer Diserahkan kepada nasabah Kemudian ditransfer Nah di sini Tidak masalah seperti Ada juga fatwa dari AAOEV Boleh melakukan transfer Transaksi transfer Mata uang Yang berbeda Dari mata uang Yang diserahkan Nasabah kepada bank Dan ini terjadi Jadi sorof Ada sorofnya Terus terlalu terima Fisik uang tunai Ataupun dianggap tunai Dimana fisik uang diserahkan Untuk dicatatat dulu Maka Ya dan biadinya Itu pada Pencatatan Pencatatan oleh Pihak bank Jadi ada Witan sih Ada nota Nah itu bukti Penerimaannya gitu Baru kemudian ditransfer Maka di sini Tidak masalah Intinya sini Kalau pertanyaan pertama juga Secara hukum juga Tidak ada masalah sih Kalau dia tarik Itu biaya Untuk dia Untuk pelayanan Namun saya Yang pertanyaan pertama Nanti saya tahan dulu Untuk saya teliti ulang Namun Namun seperti ini boleh Yang ditanyakan tadi Untuk transfer Jadi 30 rupiah Tidak masalah Kalau di sini Tidak disinggung Masalah Masalah untuk Dia transfernya tadi Wallahu akhla Baik Ustaz dising bertanya Apa yang harus kami lakukan Atas barang Atau Apapun yang kami peroleh Yang di dalamnya Ada usul Contoh rumah Yang diperoleh Dengan fasilitas KPR Di bank syariat Diulang tadi Kok di bilang Gorong Apa yang harus kami lakukan Atas barang Atau apapun Yang kami peroleh Yang di dalamnya Ada usul Gorong Contoh rumah Yang diperoleh Dengan fasilitas KPR Dan bank syariat Itu bukan gorong Ribah itu Gorong itu ada Unsur ketidakjelasan Kalau beli rumah Kan sudah jelas Kalau ada gorong Gorongnya itu Gorong ikutan Atau Gorong ringan Yang tidak terlalu besar Seperti fondasi rumah Itu gorong memang Namun itu gorong ringan Atau gorong ikutan Tidak ada masalah Namun Kalau KPR Ya Ribah disitu Yang jelas Kalau sudah terlanjur Paling bagus Ya Lunasi segera Biar selesai Atau dia lepas rumah tadi Karena sudah ribah Namun Kalau tinggal sedikit Ya Dengan keterpaksaan Dia lunasi Dan rumah itu Jadi miliknya Dan dia sesali Dosa ribah Yang dia tepung Untuk penunasan Rumah tadi Dengan cara kapal Wallahual Baik Lewat telepon langsung Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya silahkan Dengan siapa Dimana Dengan Pak Ishak Pak siapa Ishak Silahkan Jadi Mas Ini kan Kemarin-kemarin itu Langsung Layar BPD Masih Saya kepanjang Takut Dia dengan itu Dengan istri-istri Masuk Maung Berarti Kepada Bayang BPD Sampai 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 Kemudian BPD Kita Sampai Sampai Bayangan Sampai kalau kita dibayar setelah berapa bulan nanti kalau misalnya kita masuk misalnya malam-malam kalau misalnya kita masuk ke masjid-masjid itu muncul apa-apa muncul apa pemerintah karena Artinya sudah dilayani, artinya kalau kita masuk di rumah saja, terus mengurus administrasi itu kita tidak dilayani, karena jangan membayar lebih dari sini, mungkin Bapak, termasuk kalangan mampu atau tidak? Termasuk kalangan mampu atau tidak? Tidak, artinya saya bayar kemarin, saya kemarin 32, terus ke tiga-tiga, terus ke tiga-tiga-tiga-tiga-nya, jadi sekarang saya sudah turun semua, tapi memang kemarin-kemarin itu sudah mau bayar lagi, Cuma istri masih bersihkan untuk mobilnya, jadi tetap saya, tetap kemarin yang bayar, tapi sekarang ini sudah dihidupan saya tidak bayar, tapi ada informasi lagi, adanya kalau tidak dibayar untuk presidiasi dan disini, kapan istri saya masih melayarkan lagi, Nah itu, masalah untuk datanya, nanti kemunculan bisa, harus dibayarkan baru, baru bisa dilayani, berarti dengan keterpaksaan harus bayar Iya, makanya itu saya ingin tahu bagaimana, dari sini kan sudah Karena resiko, karena sudah bayar saja, karena resiko sebagai rakyat disuruh bayar dengan paksa seperti itu, ya sudah bayar Oh, dibayar saja ya? Oh, jadi tidak masalah ya, saya Iya Karena dengan keterpaksaan harus bayar, bayar Seandainya terjadi resiko, misalnya, tadi melahirkan, sakit, tadi kan sudah ada penjelasan juga, boleh nggak asuransinya dimanfaatin? Ada dua pendapat tadi ya, boleh manfaatin sekretas premi, atau yang kedua, boleh manfaatin ganti rugi secara keseluruhan Jadi Ustaz Irwadi lebih cenderung pada pendapat kebua, boleh, karena kita sudah bayar dong, dia kasih ganti rugi Saksasanya saya manfaatkan, karena itu hak saya untuk terima gitu Jadi boleh dia manfaatkan Tapi kalau diberi dataan khusus kegugianannya Rp7 ini sudah banyak sekali yang mengartinya, tapi nggak jolib, aku jolibnya di Rp7 ini Ya sudah, banyak-banyak sabar Oh, gimana lagi? Iya, makanya itu seseorang pikir gimana ya, jalan-jalan kainnya nggak, nggak ada jalan-jalan setelah Kita mau cabut dari Rp7 itu nggak boleh Karena seseorang yang mau diuruskan ke pemerintahan itu, pasti kan muka luntur Kalau misalnya kita ngurus RKT, 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 itu nggak dapat kali di lain, kalau muncul bagian Rp7 ini Ya secara dengan keterpaksan baik, cukup ya Pak ya? Iya, iya Pak Baik, silakan yang lewat Zoom, monggo Yang lewat Zoom, silakan Ada yang mau bertanya lewat Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya dari Jawa Timur Ada satu pertanyaan, mewakili ibu saya Ya Jadi di sini itu, di daerah saya ini Ada kayak semacam arisan untuk lebaran gitu Ustaz Arisan untuk lebaran? Iya, terus Semacam tabungan untuk lebaran Dalam kurun waktu satu tahun Iya Ini setelah lebaran ini kan sudah mulai nabung setiap harinya Nanti uang itu bakal keluar kalau di pertengahan bulan Ramadan Nah, ini di sini sistemnya seperti ini Jadi ibu saya, misalkan ibu saya si A Ibu saya mengeluarkan uang setiap harinya Dengan nominal tertentu sesuai dengan perjanjian Kepada si B Kemudian si B ini menyetorkan uangnya kepada si C Yang dimaksud si C ini adalah bosnya gitu ya Ustaz ya Yang kemudian uang-uang tersebut akan dimanfaatkan untuk modal usaha si C Nah, ketika kurun waktu satu tahun itu berakhir Nanti uangnya akan dengan total sesuai dengan ibu saya Yang membayar selama satu tahun itu misalkan nominalnya ada 5 juta Jadi ibu saya akan menerima 5 juta tersebut Kemudian ibu saya memberikan upah kepada si B sebagai jasa Karena memang sudah mengelola uangnya tersebut Kemudian ibu saya mendapatkan hadiah dari si C Dari si bosnya ini berupa sembako Kenapa dikasih itu Sebako ini kenapa Sebako ini Ya karena memang si C Apa namanya Si C ini menggunakan uang-uang dari para orang-orang yang nabuk ini Buat usaha gitu Ustaz Nah Nah Jadi semacam kayak Apa gitu Ustaz Iya itu Sebenarnya Itu Itu bukan sekadar ini ya Jadi uangnya diputar kan berarti Iya benar Uang diputar terus Akhirnya nanti dikembalikan tetap ya Iya dikembalikan Tapi kan uang diputar berarti Statusnya itu korbun Bukan nitip Kalau nitip uang mengundap aja Tidak boleh diputar-putar Oh gitu ya Iya Jadi kalau satunya korbun Kemudian dia dapat manfaat dari Dikasih apa tadi Beras Sembako Nah Sembako ini riba Kemanfaatan dari nitip uang disitu Berarti dia dapat keuntungan Tidak boleh Oh jadi Jadi riba ya Ustaz Iya Itu sama saja dengan Dengan kooperasi gitu Iya Kita tandapkan juga disitu Uang diputar kan dipakai Iya kan Kalau yang diupah itu Kalau yang ibu saya ngasih upah kepada si B Itu Karena si B sebagai apa tadi Karena Karena kan ibu saya sudah Istilahnya dia Menyimpan uang ibu saya gitu Iya Satu tahun Gak masalah Jadi Jadi Statusnya Nitip tapi dengan upah Nitip dengan upah Gak masalah Tapi yang masalahnya itu Uangnya diputar Oh gitu Iya Uangnya diputar Walaupun balik Itu namanya dia pinjam Uang kita gitu Oh gitu ya Iya Jadi Sembapunnya Kalau misalkan sembapunnya Ini nanti di Kasihkan ke pakir niskin Nah kasih ke pakir niskin Tidak boleh memanfaatkan pribadi Tapi uangnya Uang yang diterima ibu saya Yang 5 juta itu halal kan Ustaz? 5 juta utuh kan Dulu setor sampai 5 juta Terus tarik lagi 5 juta kan Iya Cuman kita ngasih upah ke yang si B itu tadi Nah upah ini gak masalah Upah Wadiah tapi Dia kasih Ujroh gitu Kasih upah gak masalah Tapi kan tadi uang terima 5 juta Ambil 5 juta juga kan Iya bener Ya tapi cuma ada tambahan dari Sembako yang diberi gitu ya Sembako ini jadi masak Tapi uangnya gak masalah ya? Uangnya gak masalah Sembakonya ada yang dikasih ke pakir niskin gitu ya Ustaz? Iya Nah Biasa kira-biasa ngomor Ya baik Baik yang nanti tentang transfer uang Nanti saya pelajari dulu Tentang klip ini sudah ada yang beri info Ya Nanti saya akan kaji Secara lebih detail dulu Ini saya bandingkan dengan pembahasan di pembahasan di Baik ada satu lagi lewat zoom silahkan Baik Ustaz Pak Iyayang Sofian Pak Iyayang Sofian Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kan sekarang kalau melamar pekerjaan Biasanya Yang saya kat Ada apa Sudah tercantum Termasuk Asuransi Atau sebetulnya satu lembaga di Indonesia yang sudah terkenal ya Ya Jadi ya Di calon karyawan ini Sudah terdaftar gitu Jadi secara otomatis sudah terdaftar ya Bukan kita yang minta Tapi karena konsekuensi kita daftar Tadi apa daftar pekerjaan ya Ya Akhirnya dapat asuransi tersebut Ya Betul Pak Sofian ya Bayarannya dari upah kita ya Perguruan gitu Nah Ini tadi sudah disinggung oleh Ustadz Irwandi Itu namanya asuransi yang jadi ikutan Jadi ikutan Jadi bukan maksud pokok Saya kerja-kerja gitu Namun Yang kasih asuransi tadi Maaf Kita bayar baru dapat asuransi Atau Itu dari perusahaan kasih Karena kita sebagai pegawainya Perusahaan punya hak untuk kasih gitu Halo Ya Nah Karena kalau itu sudah konsekuensi Silahkan dimanfaatkan Cuma para ulang beda pendapat itu Boleh dimanfaatkan Cuma sebatas premi saja Atau Boleh dimanfaatkan untuk ganti ruki yang diberikan Kalau warungnya sih Manfaatkan cuma sebatas premi saja Namun kalau dia faktor miskin Silahkan manfaatkan lebih daripada itu Tidak masalah kalau itu kebutuhan dia Baik Baik Silahkan Mau tanya Ustadz Afwan di luar tema Jika dulu anak pernah berhutang untuk bermaksian Yaitu hutang membayar karaoke musik Apakah hutang anak harus dilunasi Ustadz? Hutang sudah untuk maksian Kalau bisa berhenti dan tidak bayar juga ya aman-aman saja sih Sampaikan saja saya sudah coba Kalau Konsekuensinya tidak ditagi lagi ya Alhamdulillah Kalau konsekuensinya ditagi lagi Biar sikumu sebagai Orang yang berbuat salah dulu dan ditagi saat ini Wallahuala Baik lewat telepon langsung Assalamualaikum Ada? Belum Baik lewat zoom lagi silahkan Ibu Rufaida silahkan Ibu Rufaida Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Ibu Rufaida Ini Ustadz gimana dengan investasi Jadi kita ada asurasi investasi Jadi kita ikutkan investasi Tapi Gimana ya Ada asuransinya juga ya Jika asuransi ciwa Kita ikut apa tadi? Investasi Investasi terus Tapi ada juga asuransi ciwanya juga Ya terus yang ditanyakan ya Hmm Pribat atau bukan gitu Kalau untuk asuransi Eh kalau untuk investasinya Kalau untuk investasinya itu Oh kalau misalnya perusahaannya Nah kita ikut Kita ikut Tapi ada asuransi di dalamnya Nah asuransinya itu Tetap gitu Dari awal udah Dicantumin gitu Jelas jelas Dari klaimnya si Mau Pas investasinya Untuk berapa Kayak berapa Pas meninggal Dapat si klaim itu Preminya Preminya tetap Preminya tetap Dia bayarkan premi ya Preminya tetap terus dapatnya Sesuai dengan premi Klaim Dapat apanya Klaim Eh Klaim 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 Klaimnya tetap Klaimnya tetap gitu Klaimnya tetap untuk asuransi dan asuransi gitu misalnya Oh jadi sekaligus ya Sudah satu paket gitu Untuk investasi Dalamnya sudah ada asuransi Ya tapi Untuk investasinya Gak ada ketentuan Dapat di sini Gak ada Terus? Tapi untuk asuransinya Sudah tetap Mau di tahun 1, tahun 2 Klaimnya tetap Asuransi didapatkan kapan? Klaim itu didapatkan kapan? Kalau meninggal Kalau meninggal dunia Kebaiknya tidak dimanfaatkan Itu cuma sebatas premis aja sih Namanya seperti itu Karena ya unsur Unsur untung-untungan di situ Iya Jadi misalnya Kalaupun meninggal Gak diambil Jadi Resetinya hangus Kalau tidak Apa? Kalau meninggal dunia? Kalau meninggal Itu Resetinya Hangus Yang ada hanya Klaim asuransi gitu Loh Jadi ini yang Yang masalah ini Dan klaim asuransinya itu Besar juga Sama dengan Dengan investasinya itu bagaimana? Enggak Besar sih Bisa dibilang Hampir 40 Ya Ruki lah kalau begitu Ruki Dia gak dapat sesuai dengan premis Ruki dia Iya kan? Tapi kalau Kalau misalnya gak meninggal Terus Investasinya terus berjalan Terus perusahaannya Maju Itu dekat besar itu Terus Iya tapi masalahnya Tidak jelasnya adalah Ketika meninggal dunia tadi Hangus Nah Itu muskilahnya di situ Masalahnya di situ Jadi ada unsur gorornya di situ Untung-untungan Iya kan? Iya Wallah Baik mungkin ada yang telepon langsung Belum Baik Ustaz Bagaimana hukum bagi hasil di bank syariah Apakah juga termasuk riba? Bagi hasil di bank syariah Sama Nitip Nitip tapi maksudnya korbun ya Utang-tiutang Jadi kalau ada bagi hasil Statusnya sama ya Di dalam itu riba Ya ada telepon silahkan Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ya dengan siapa Dengan Alec dari Bekasi Ya silahkan Pak Alec Ya Saya mau nanya sama Pak Ustaz Jadi Saya tuh beli mobil dari Halo? Ya langsung Pak Ya Ustaz Saya mau nanya Ustaz Langsung via telepon saya Jangan dengar siaran Pak Nanti delay Oh baik Saya beli mobil Saya kan dari teman saya Ini tahun ketiga Nah mobil itu statusnya Dia udah punya Apa namanya Polis asuransinya gitu Nah ketika saya beli mobil itu Apakah asuransinya bisa saya gunakan juga Atau tidak Itu otomatis ikut kan Pak? Iya betul Jadi statusnya Mobilnya itu Udah punya polis gitu Sekarang Terus Ketika saya Ketika saya beli itu Apakah asuransinya itu Bisa saya gunakan juga Enggak saya bisa klaim asuransi dari mobil itu Atau tidak gitu Bisa Oh bisa ya Satya Iya bisa Nanti ada dua kemungkinan ya Bisa jadi Bapak cuma sebatas premi yang di seton Satu Bisa jadi Kalau Fakir miskin yang tadi di bahasa Satirwandi itu Boleh ngambil semua ganti rugi Namun kalau Bapak mampu ya Cuma sebatas premi yang di setoran Baik gitu Baik Baik Terima kasih Selamat Pak Raga Baik Ada telepon lagi? Buatan? Ya Silahkan 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 Ibu Wardah Wardah Ibu Wardah Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Saya ingin bertanya Jadi Saya pernah mendengar Satu kerabat saya Yang Yaitu untuk ininya Seorang PNS Dan Dalam keadaan Eh Dalam keadaan Dia sedang mempunyai Mutang di bawah Terus Orang anaknya Mempertanyakan Ustaz Bagaimana Selanjutnya Mutangnya ini Soalnya anak ini masih Ustaz Bagaimana kalau misalnya Soalnya ini pergi duluan Bagaimana kan Mutangnya 500 Atau Ya Mesti bapak tinggi Kata itu akan ada Hukum kemertihan Kata yang Ustaz Itu sama halnya dengan Saya pernah juga dengar Lenggungan saya katanya Kalau ada Jasa Begitu mobil yang Berapa Berapa bulan pun Sudah kredit Tapi kalau Kita tiba-tiba meninggal Itu langsung lunas gitu Ustaz Yang langsung lunas di sini Gorong untung-untungan Dari sisi Dari pihak yang Mengeluarkan Pilihan penanggung Itu dia Merugi nantinya Karena Dia tidak bisa dapatkan Pembayaran utuh Sedangkan mobil jadi Miliknya gitu Atau Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menenteramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan Kini kami